Intro Sejumlah 60 mahasiswa semester 6 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau PBSI Universitas Muhammadiyah Purworejo melakukan kunjungan ke Balai Bahasa Jawa Tengah Di Jalan Elang Raya No. 1 Mangun Harjo, Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis 9 Juni 2022 lalu Mereka melakukan kunjungan tersebut dalam rangka untuk mengenal lebih jauh mengenai bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA Disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo, Umi Fauziah MPD Bahwa kunjungan itu bertujuan agar mahasiswa bisa mengenal lebih dekat tentang cakra awala bahasa Indonesia untuk penutur asing di seluruh dunia Program ini baru diluncurkan pada tahun Akademik 2021-2022 di semester 6 Ada pun kelebihan dari bahasa Indonesia untuk penutur asing agar mahasiswa mampu terjun ke lapangan dan mengajar orang asing tentang bahasa Indonesia Kediatan hari ini adalah kunjungan bahasa Indonesia untuk penutur asing di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Dan tujuannya adalah untuk mengenalkan pada mahasiswa tentang cakra awala bahasa Indonesia untuk penutur asing di seluruh dunia Kabarnya di UMP masih baru kali ini ya Pak? Ya, kurikulum di PBSI UMP itu baru kali ini kami luncurkan di tahun Akademik 2021-2022 di semester 6 Apa sih Bu kelebihan dari BIPA ini? Kelebihan BIPA ini adalah akhirnya mahasiswa itu mampu terjun di lapangan, mengajar orang asing ditemunya ya Dan semoga nanti kita bisa melarang Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa didampingi oleh Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo Umi Fauziah MPD Dosen Bahasa Indonesia untuk penutur asing Suryodaru Dan dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo lainnya, Khabib Soleh Kunjungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo itu diterima langsung oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ganjar Harimansyah Pada kesempatan tersebut, pihaknya mengaku bangga dan gembira mendapatkan kunjungan dari mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo Hal itu tentunya tak bisa lepas dari kerjasama yang baik antara Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan Balai Bahasa Jawa Tengah Kami sangat berbangga dan gembira sekali mendapatkan kunjungan dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo Ini merupakan kunjungan tindak lanjut dari kerjasama antara FKIP UMP Purworejo dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kami sangat bangga menerima kunjungan ini apalagi fokusnya terhadap pengajaran BIPA Ini juga mendukung kita dalam rangka penginternasionalan Bahasa Indonesia Untuk BIPA saat ini Pak, situasi di kemahasiswaan atau pendidikan ini sebarang apa? Iya, BIPA di Indonesia sangat berkembang sekali apalagi di luar Indonesia Banyak sekali mahasiswa asing, pekerja asing, dan masyarakat umum yang sangat tertarik dengan bahasa Indonesia Dan tentunya ini menjadi bahan strategis yang bisa menjadi potensi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Untuk mengajar BIPA, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia Sedikit materi yang tadi disampaikan tentang apa Pak? Ya, tadi saya menyampaikan poin-poin penting yang perlu dipahami secara mendasar Oleh mereka yang ingin terjun menggeluti pengajaran BIPA Terutama tentang pemahaman budaya Indonesia dalam konteks pemahaman budaya antar negara dan antar budaya Kemudian regulasi kebahasan yang perlu dipahami oleh calon pengajar BIPA Dan tentunya tentang strategi pengajaran BIPA itu sebuah Kunjungan yang berfokus pada bahasa Indonesia untuk penutur asing itu sangat selaras dengan tujuan Balai Bahasa Jawa Tengah Yang berkomitmen semangat untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia agar bisa mendunia Lebih jauh dijelaskan bahwa bahasa Indonesia untuk penutur asing saat ini di Indonesia berkembang pesat sekali Karena banyak mahasiswa maupun warga masyarakat pekerja asing yang tertarik dengan bahasa Indonesia Tentu hal ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa untuk menggeluti dan mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing Dari Semarang Mahestian Desain Jaya Bageleng Channel melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya